Intro Mengamali Lintas Banua malam ini, Pemirsa Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur melaksanakan peninjauan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SMA Negeri 2 Banjarbaru. Paman Birin menggelorakan semangat para pelajar untuk melawan COVID-19 dengan melaksanakan vaksinasi serta menerapkan 5M. Gubernur Sahbirin Nur kembali turun melakukan monitoring jalannya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di sejumlah sekolah di Kalimantan Selatan. SMA Negeri 2 Banjarbaru mendapat kunjungan orang nomor 1 di kalsul tersebut pada Senin 8 November lalu. Tak hanya memasilitasi vaksinasi tahap kedua bagi pelajar sekolah tersebut, Tapi juga vaksinasi ini diikuti ratusan pelajar dari sekolah lainnya di kota Banjarbaru. Meski kasus COVID-19 telah melandai, Sahbirin Nur mengingatkan agar jangan sampai lengah dan harus tetap waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumbunan, dan mengurangi mobilitas. Para pelajar kita lihat semua antusias, tidak ada yang takutnya semua pemberani semua. Ya semuanya heavy, karena memang menghadapi COVID-19 ini harus gembira ya. Dan sekali lagi saya mau capai terima kasih, semudahan ini terus kita gelorkan lagi yang lainnya sampai ke kampung-kampung. Karena Alhamdulillah hari ini sudah di Provinsi sudah 44,4 persen, capaian kita dari kemarin 30 sekian gitu, dan lumayan kita kejar dengan cara vaksinasi bergerak di 13 kota. Tidak berhenti, dan ini mendorong kepada Bupati, Wali Kota kreatif, kemudian juga memiliki inovasi-unovasi dan strategi-strategi cukup, agar pencepatan vaksinasi ini jauh lebih meningkat. Karena sasaran kita nantinya dengan 70 persen di tahun. Masih banyak kan? Ini Pak, kalau sel berapa persen Pak? Kalau di catatan KPJPEN, itu 40,4 persen lebih. Itu per hari kemarin ya. Nah, tetapi kalau dilihat dari catatan-catatan manual, itu sudah lebih dari 45 persen sebenarnya. Sampai saat ini, capaian vaksinasi di Kalsal sudah 44,4 persen. Dan Kota Banjarbaru termasuk daerah dengan capaian tinggi, yakni lebih dari 62 persen. Ahmad Ramadhani, Banjar TV